memperingati Hari Ulang Tahun Persatuan Dokter Gigi Indonesia atau PDGI. Para dokter gigi di Semarang membuka layanan pemeriksaan dan konsultasi gigi gratis saat Car Free Day atau CFD Jalan Pahlawan Kota Sebar. Sejumlah masyarakat antusias memeriksakan kesehatan gigi mereka. Layanan pemeriksaan dan konsultasi kesehatan gigi gratis merupakan puncak acara peringatan Hari Ulang Tahun PDGI. Informasi lebih lengkap akan dilaporkan reporter Tribun Jateng, rekan Eka Yulianti. Silahkan laporan Anda, rekan Eka Yulianti. Ya, Yusuf Pina tadi pagi Persatuan Dokter Gigi Indonesia Kota Semarang menggelar pemeriksaan gigi dan konsultasi gigi gratis di saat momen Car Free Day atau CFD Jalan Pahlawan Kota Semarang. Masyarakat pun cukup antusias mengikuti pemeriksaan ini karena memang ini diperuntukkan gratis untuk masyarakat dan selain pemeriksaan gigi gratis, ada pula pemeriksaan kolesterol dan juga cek gula darah gratis bagi masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, wakil, maksud saya, Wali Kota Semarang, Hezia Dita Gunar Yatirahayu, turut hadir di acara puncak HUT PDGI. Mbak Ita, siapaannya meminta PDGI untuk turut aktif memberikan edukasi kepada masyarakat, terutama anak-anak, agar mereka bisa menjaga atau merawat gigi mereka sehingga Indonesia akan bebas gigi berlubang pada 2030 mendatang. Dan pada momentum ini, Mbak Ita juga berpesan kepada masyarakat untuk terus menjaga atau merawat giginya karena meskipun gigi hal sepelit, tapi ketika masyarakat atau kita sendiri ini maksudnya sakit gigi, menderita sakit gigi, itu akan terasa untuk seluruh badannya. Sehingga edukasi gigi ini sangat penting untuk diberikan kepada masyarakat. Dan sebelumnya, PDGI bersama dengan Kepulauan Kota Semarang juga telah memberikan edukasi kepada anak-anak, siswa-siswa dan juga guru-guru di Semarang Utara yang mereka memberikan bantuan berupa peralatan gosok gigi dan memberikan edukasi agar anak-anak ini senang menggosok gigi dan menjaga kesehatan mulutnya. Demikian Yustina. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton.